assalamualaikum selamat sore teman-teman ini saya habis unboxing tanaman aku belinya di arkasukulen di igoy ini bonusnya Fleur Blank saya dapat ini Fleur Blank bonus mirip Lola ya tapi dia adalah Fleur Blank perbedaannya kan dari warnanya tapi ini lucu sekali bantet jadi saya belinya ini sedum obesa bentar ya ini warnanya kameranya enggak fokus jadi saya belinya ini sedum obesa jadi saya beli karena yang saya kemarin punya saya mati teman-teman jadi saya beli lagi untuk menghibur lara memang ini lebih kecil tapi setidaknya ada penggantinya ya ini akarnya sudah dibersihkan nanti mudah-mudahan akan tumbuh akar baru ini sedum obesanya eh itu akan saya tanam dalam media tanam bebatuan dia bentuknya daunnya teker batangnya juga mantap jadi ini nanti disini tumbuh akar jadi ini saya mau saya tanam lagi di media tanam yang bebatuan kalau yang Fleur Blank akarnya seperti ini mudah-mudahan dia bisa tumbuh dengan baik juga ini pengganti obesa saya yang mati ya beberapa bulan yang beberapa minggu yang lalu jadi ada kesalahan teknis dalam merawatnya saya belum tumbuh akar saya siram akhirnya terjadilah busuk disininya Oke nanti kita tanam dia ya ya inilah hasil dari penanamannya setelah sudah sore ditanam seperti ini 21 mai media tanamnya bebatuan ada organiknya di ada organiknya sedikit organiknya yaitu saya pakai kupa O ini ya organiknya saya pakai ini sedikit di dalam metannya jadi metannya ini dicampur pasir malang campur pasir malang sedikit bagian toppingnya aja pokoknya saya campur-campur deh ada ada batuan Elmior pokoknya seadanya selama itu poros saya pakai bentuknya jadi seperti ini sekarang tidak sudah saya siram dulu ya tadi udah saya rendamkan dengan larutan fungih dengan sedikit rangsang akarnya juga jadi seperti ini kalau yang blur blanknya blur blanknya belum saya tanam masih basah tadi habis saya rendam larutan fungih dengan larutan fungih dengan larutan fungih kalau yang ini kan sudah kalau ini obes obes sedum obes obesa obesa ya obesum obesum sedumnya ini obesa sedum apa sih lupa obesa sedum obesa sudah saya rendam dengan larutan fungih dengan larutan fungih lalu saya keringkan dengan saya keringkan pokoknya pakai eh blower blower manual mana kalau dicari itu suka nggak ada ya udah saya keringkan udah saya keringkan lalu sekarang udah ditanam tinggal di angin-anginkan saja nanti bisa dilanjutkan pengiramannya di minggu ketiga ajalah eh minggu ke minggu ini kan lihat tujuh hari ya seminggu seminggu lah soalnya atau lima hari karena di Jakarta ini sangat panas sekarang di Jakarta sangat panas jadi taneman juga cepat kering apalagi media tanamnya poros oh iya ini maaf saya membuat videonya terdengar suara-suara motor dan itu udah tukang somai pokoknya ramai di sini kalau sore hari pagi hari sore hari itu pulang kerja jadi ini saya suka banget dengan tanaman tanaman sedum karena menurut saya cocok di tempat saya dengan menanam sedum Oke demikian teman-teman terima kasih telah menyimak video saya semoga bisa bermanfaat bagaimana saya belajar dengan mengenal tanaman sukulen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya taruh tempat teduh ya ini beberapa sukulennya saya taruh sini tempat-tempat teduh ini juga baru datang tadi tuh dua ini apa ya ini batman ini sito un ini snowball ini juga baru datang kemarin oke terima kasih teman-teman sudah menyimak eh mbak saya menanam tanaman yang baru datang sukulen ya terutama assalamualaikum terima kasih teman-teman